Selamat pagi, salam sejahtera bagi kita semua, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hari ini kita akan membahas tentang bahan magnet. Minggu lalu, atau materi sebelumnya, kita sudah bahas tentang konduktor, kemudian isolator, semikonduktor. Hari ini kita akan memasuki tentang bahan magnet yang notabene merupakan bahan listrik yang esensial. Artinya penting sekali ya, karena di dunia kelistrikan magnet itu tidak bisa dilepaskan dari hubungan kelistrikan. Baik, kita awali dengan sejarah magnet. Kata magnet berasal dari bahasa Yunani, Magnetis Litos, yang berarti batu Magnesia. Magnesia adalah nama sebuah wilayah di Yunani pada masa lalu yang kini bernama Magnesia. Sekarang berada di wilayah Turki, di mana tergantung batu magnet yang ditemukan sejak zaman dulu di wilayah tersebut. Nah, ini kalau kita ingin lihat Magnesia itu ada di mana. Oke, kita coba. Terima kasih. Terima kasih. Terima kasih. Terima kasih. Ini wilayah yang cukup tua, wilayah ini merupakan ya pertama kali tadi sebagai ditemukannya batu Magnesia. Ini sekedar pengetahuan geografis, namun cukup berikan gambaran ilustrasi bahwa kita belajar magnet tidak bisa dilepaskan dari sejarahnya. Nah, pada abad 16 atau sekitar 1.500-an itu, Dr. William Gilbert menerbitkan eksperimen awal yang sistematis tentang magnetisme yang dijudul di Magnet D. Ini bahasa Jerman, bahasa Perancis, bahasa Inggris itu merupakan satu rumpun awalnya. Di kata imbuan D ini di abad-abad itu masih merupakan umum. Kemudian di abad 18 atau 1819, Orsted menemukan hubungan antara kawat magnet dan listrik dari percobaan sebuah kawat di aliri arus ternyata membelokkan jarum kompas. Ini percobaannya sangat familiar, mungkin pada saat kita belajar IPA, waktu di sekolah menengah. Ini arus yang mengalir pada sebuah kapel begitu, menurut Orsted, ternyata ini akan menimbulkan medan magnet, sehingga dia membelokkan kompas yang ada di bawah ini. Arah jarum kompas ini ternyata terjadi refleksi pembelokan. Kemudian 1825, Sturgeon menemukan yang namanya elektromagnet. Artinya magnet itu bisa dibuat atau dibentuk dengan cara menggunakan listrik. Makanya ini namanya elektromagnet. Kemudian di 1880, Warbrook menemukan siklus histerisis besi. Ini kalau siklus histerisis, ini terkait dengan grafik. Grafik dari kemanetisasi pada sebuah logam, khususnya besi ini. Itu sudah diawali sejak 1880. Selanjutnya, di tahun 1895, Kuri mengeluarkan hukum Kuri tentang temperatur kerja magnet. Nah ini ternyata magnet ini punya wilayah kerja ya, khususnya di suhunya ya. Jadi tidak bisa atau dia punya sensitivitas pada suhu tertentu. Artinya, kalau kita mengenal sekarang bahwa kalau kita ingin menghilangkan magnet kan dengan cara dibakar. Dibakar dengan suhu yang tinggi, maka kemagnetan itu pada sebuah logam itu akan hilang. Di 1905, ada Lengfin mengemukakan teori diakmagnetik dan paramagnetisme. Ini nanti kita akan bahas tentang diakmagnetik dan paramagnetik. 1906, Weiss mengemukakan tentang teori peromagnet. Magnet dari besi ya, atau hal-hal yang memudahkan untuk menjadi magnet. Di 1920, fisika magnet berkembang sampai pada putaran elektron yang mengawali mekanika kuantum. Ya, ini gambaran secara atomik. Di mana proton sebagai yang positifnya, kemudian elektron mengitari inti atom, nukleus. Leus itu kan terdiri dari proton yang positif dan neutron yang netral. Elektron ini berkeliling. Gerak mengorbit pada elektron, gerak sepin ini menimbulkan medan magnet. Jadi, ini pergerakan ini ternyata menimbulkan medan magnet. Kombinasi kedua medan magnet bisa saling menguatkan, atau bisa juga saling melemahkan. Pada ini, pada struktur atom itu seperti itu. Jadi gerakan-gerakan berputar meneliling ini bisa menghasilkan kemagnetan. Magnet itu gaya tarik. Sebuah gaya tarik menarik antara satu dengan yang lain. Ini bisa diilustrasikan jika kita berhubungan dengan seseorang, begitu kan. Dan kita di pusarannya itu, kita berkeliling, maka akan ada daya tarik. Daya tarik atau daya tolak-menolak. Selanjutnya, Lutstone adalah magnet permanen pertama yang ditemukan mengandung oksida alami. Pero oksida, F3O4. Medan magnet yang dihasilkan rendah, tetapi ketahanan terhadap demagnetisasinya cukup tinggi. Artinya demagnetisasinya ini adalah kehilangan kemagnetan. Artinya, jadi batu ini, batu Lut, Lutstone, vero oksida ini, magnetnya daya tariknya rendah. Nah, cuma ke demagnetisasinya cukup tinggi. Kemudian ada magnet lain yang namanya baja karbon. Ini sejak abad ke-18. Baca ini dicampur dengan tungsten atau kromium. Memiliki saturasi magnet yang tinggi. Lebih tinggi daripada Lutstone. Namun, dibuat dalam bentuk batangan untuk menghindari demagnetisasi. Itu baja karbon. Abad ke-18. Di tahun atau abad 19, tahun 1930-an, ada aloy yang terdiri dari aluminium, nikel, dan kobalt. Ini disingkat namanya alnigo. Adalah magnet permanen modern yang pertama. Dengan temperatur kuri yang cukup tinggi. Sekisaran 850 derajat Celcius. Sampai sekarang magnet ini masih dipakai. Apalagi di dunia industri. Yang membutuhkan magnet di ruang kerja yang cukup tinggi. Misalkan di kontrol boiler. Boiler itu memasak, tempat masak. Tempat masak air. Seperti ini. Terkadang kita membutuhkan perangkat-perangkat elektronik. Ini suhunya sangat tinggi. Di mana industri-industri umumnya sangat banyak menggunakan boiler. Ya contoh gula yang kita konsumsi kita sehari-hari itu merupakan, ya pabrik gula ini ya. Pabrik gula ini kan pakai boiler. Jadi air tebu ini dimasak dengan suhu tinggi. Nah akhirnya menguap. Nah uapnya ini kemudian dikristalisasi. Jadi gas menjadi padat. Sama seperti membuat susu bubuk. Powder milk yang kalau kita konsumsi susu bubuk tersebut. Langsung cair kan kalau kan. Itu seperti itu. Jadi suhu tinggi ini ya di industri. Nah ini butuh kontrol-kontrol. Yang salah satunya yang kalau magnet nanti terkait misalkan valve. valve itu. Ini simbolnya kira-kira begini ya. Valve itu bahasa sehari-harinya keran. Nah valve ini kalau elektronik menggunakan selenoid. Selenoid itu semacam batang begitu ya. Kemudian ada lilitan. Yang mengitarinya. Seperti ini. Nah ini akan tertarik ataupun rilis. Lepas begitu. Jadi mekanisme selenoid ini agar bisa membuka otomatis. Memanfaatkan hal-hal. Ya di instrumentasi masih banyak selain selenoid. Ini ya. Anda nanti di belajar di instrumentasi. Nanti bisa akan banyak temukan magnet itu untuk aplikasinya apa saja. Beragam. Masih banyak. Oke. Kemudian ada juga magnet kobalt platinum. Ya ditemukan tahun 1950-an. Sifat-sifatnya di atas alniku. Termasuk tahan korusi. Nah ini juga merupakan suatu keunggulan tahan korusi. Karena kan kalau besi begitu ataupun baja ya pada hal-hal tertentu dia bisa masih terkena oksidasi ya. Jadi di platinum ini merupakan tahan korupsi. Jadi kelebihannya terbebas dari oksidasi bahan platinum ini banyak dipakai untuk hal yang medis. Ya keperluan medis. Ya contohnya misalkan anda patah tulang. Ketika dipen. Dipen itu istilahnya ya. Nah kalau fraction itu patah tulang. Nah tulang kita retak begitu. Nah pen ini kan istilah saya nggak tahu istilah medisnya. Tapi orang-orang bilang dipen. Nah ini diberi plat kecil begitu. Terbuat dari platinum. Ya memang tahan karat ya. Harus steril. Nah ini di samping-sampingnya ini kan daging ya. Daging itu kan berair. Nah berair. Kalau ada air A2, O. Nah ada kandungan air. Nah ini berarti ada kondingan oksigen. Nah itu akan berbahaya kalau terjadi pembusukan. Pembusukan ya akan malah mematikan jaringan. Ya malah mematikan disini. Yaitu tentang kobat platinum. Berikutnya magnet ferit keras. Barium Fe 12 O19. Atau SR Fe 12 O19. Banyak digunakan untuk kemerluan komersil. Produksi energinya rendah. Mudah didapat. Sehingga harganya murah. Ya banyak dapat digunakan untuk bentuk magnet yang kompleks. Nah ini aplikasi ini di dunia industri. Sangat lazim ya. Dipakai salah satunya di media piringan. Piringan pada... Kalau dulu itu ada... Kalau dulu itu ada... ...lubang kotaknya ini. Kemudian di tengahnya ini pemutarnya. Pita magnetiknya di dalam. Nah ini disket ini diputar. Diputar di sini. Nah magnetnya ada di sini. Magnet pemutar motornya ini berbentuk seperti karet. Ya ini merupakan ferit keras. Coba kalau Anda masih punya disk drive yang lama-lama kan sudah tidak dipakai pastinya. Nah Anda bisa bongkar. Kalau Anda lihat motornya. Yang tengah ini merupakan kumparan. Kumparan-kumparan begini. Bentuknya seperti jari-jari begitu ya. Ya semua jari-jari. Nah di sisi pinggir-pinggirnya ini merupakan magnet. Ini salah satu bentuk dari ferit keras. Ada banyak di dunia aplikasi hardware yang memanfaatkan sisi kemurahnya. Ya murah memproduksi ya. Proses produksinya murah. Sehingga kita bisa manfaatkan di banyak benda-benda yang di sekitar kita. Ada magnet berikutnya samarium cobalt. Merupakan aloi kombinasi antara cobalt, besi, dan sedikit bahan lain. Kebanyakan memiliki sifat magnet yang kuat namun harganya cukup mahal. Magnet ini memiliki kestabilan temperatur yang baik sehingga biasa digunakan pada peralatan seperti ini. Ya ini samarium cobalt. Magnetnya cukup kuat. Dan ya tentu saja harganya signifikan ya. Di beberapa peralatan medis ataupun kalau di komputer itu di harddisk. Ya harddisk yang lama. Sekarang harddisk tidak menggunakan piringan lagi ya pakai SD RAM. Nah dulu itu pakai semacam piringannya. Nah pergerakannya ini. Pergerakan jarumnya ini ya. Jarumnya ini bergeser-geser. Bergeser-geser. Kemudian jadi kalau gesernya ke... Jadi dia nanti ke sektor 0 bergerak begitu ke sektor selanjutnya. Nah di sini ada magnet yang cukup kuat. Yang bisa dikendalikan. Nah ini cukup. Biasanya kalau dibuat aplikasi-aplikasi tertentu. Nah magnet ini memang cukup mahal. Nah namanya samarium cobalt. Baik itu. Ada lagi yang... Ini modern ini. Neodium iron boron. Memiliki saturasi magnet yang tinggi. Dan ketahanan terhadap demagnitasi yang cukup kaya. Temperatur kurinya 312 derajat Celcius. Sehingga membatasi dari penggunaan pada suhu yang tinggi. Jadi kalau di neodium tidak bisa dipakai pada... Sungguh sampai yang 800. Seperti magnet sebelumnya ya. Ya tentu saja dengan ada penambahan cobalt dan dui. Dapat meningkatkan karakteristik temperaturnya. Tetapi juga meningkatkan harganya. Jadi di neodium ini bisa juga kalau kita pakai untuk suhu yang tinggi dengan penambahan cobalt. Baik, kita lanjutkan. Ada lagi magnet yang namanya samarium ironidrid. Masih dalam tahap pengembangan. Merupakan bahan magnet permanen yang cukup menjanjikan. Dengan ketahanan demagnetisasi yang tinggi. Magnetisasinya juga tinggi. Sangat kuat. Tahan kurusi. Suhunya tinggi. Ini merupakan hal-hal yang ideal ya. Magnet itu kan punya kelemahan. Di awal-awal magnet awal itu suhunya temperatur kuria. Jadi tidak cukup tinggi. Artinya kalau kita bekerja pada suhu tinggi, maka dia mengalami demagnetisasi. Dia akan mengalami kehilangan magnet. Nah ketahanan demagnetisasi salah satunya selain suhu, juga ketika kita misalkan dipukul-pukul ya. Kalau Anda ingin menghilangkan magnet dengan cara memukul dengan hammer kepalu, maka magnetnya akan hilang. Nah samarium ini merupakan magnet yang cukup ideal. Kemudian kita akan membahas tentang permeabilitas magnet. Atau permeability. Adalah suatu ukuran, kemampuan, atau daya dukung suatu bahan dalam membentukan medan magnet melalui bahan itu sendiri. Jadi setiap bahan itu punya kemampuan tentang daya dukung terhadap dia bisa membentuk magnet apa tidak. Kemudian ada istilah susceptibilitas. Suatu konsanta ukuran derajat magnetisasi suatu bahan terhadap medan magnet yang melingkupi. Ini ukuran kemampuan magnetnya. Besaran magnetisasinya ini di medan magnet, di fluknya. Medan magnet itu kan punya ruang ya. Nah seperti ini, ini namanya medan ruang magnet. Ruang ini sebenarnya bergerak ya. Dari mana? Dari utara ke selatan. Jadi utaranya ini keluar. Kalau zaman IPA dulu ya. Zaman mungkin di sekolah menengah. Untuk mengingatnya kan Usman. Usman itu mengeluarkan. Keluar. Sementara S bisa bilang Susi. Itu kemasukan. Ini untuk mengingat bahwa dari utara itu arahnya itu keluar. Kalau dari selatan arah medannya itu masuk. Kita lanjutkan dengan beberapa klasifikasi bahan magnet. Nah nanti kita akan bahas tentang diak manetik. Para manetik. Kemudian vero dan anti vero magnetik. Dan dengan diam manetik. Atom-atom atau bahan diam manetik tidak memiliki momen magnet. Nah nilai susceptibilitasnya kecil dan negatif. Nah contohnya AU, emas, dan kuprum, tembaga. Nah ini merupakan bahan diam manetik. Bahan berikutnya tentang paramanetik. Merupakan atom-atom bahan paramanetik memiliki momen magnet yang ada. Nilai susceptibilitasnya kecil dan positif. Contohnya SN dan PT. Yang ketiga, vero magnetik. Atom-atom bahan vero magnetik memiliki momen magnet yang seragam dan searah. Susibilitasnya besar dan positif. Contohnya vero, FE, besi ini. Dan yang keempat, anti vero magnetik. Atom-atom memiliki momen seragam tetapi arahnya saling berlawanan. Jadi dia sebenarnya memiliki kemagnetan, cuma saling berlawanan. Sehingga substabilitasnya kecil dan positif. Contohnya CR, kronium. Nah ini berikut ini kurva momen magnet. Kurva momen magnet adalah kurva yang dibentuk oleh besaran magnet dan momen magnet. Berlaku magnet tertentu dapat dijelaskan melalui bentuk kurva. Kurvanya seperti ini. Nah kalau dia magnetik, ini strukturnya seperti ini. Jadi arahnya, garisnya ini ke bawah ya. Manetisasi dan demanetisasi. Nah untuk paramanetik, paramanetik, bentuknya acak. Acak. Mana-mana. Positif. Manetnya. Dan yang ketiga, peromanetik. Nah strukturnya searah. Searah sehingga grafiknya demikian pada nilai tertentu. tiap linier. Yang merupakan grafiknya seperti ini. Positif yang besar. Ini direksinya atau arahnya searah. Sebelumnya pada parah itu acak. Untuk yang keempat, antiferomanetik. Nah di antiferomanetik, ini arahnya saling meniadakan. Menolak begitu ya. Nah gambar grafisnya seperti ini. dengan antara M dan H-nya. Ini beberapa klasifikasi bahan magnet. Nah yang berwarna hijau ya. Hijau di layar Anda mungkin. Di sini peromanetik. Nah ini yang bisa digolongkan di sini. termasuk peru. Di sebagian. Di sini kan logam ya. Sebenarnya ini golongan logam. Namun tidak semua logam bisa jadi peromanetik. Ya hanya di. Kalau maaf. Ini gambarnya tidak sama seperti di ini ya. Peromanetik itu warnanya biru. Nah ini biru ya. Ya peru yang bisa peru itu benar-benar peru. Ya peru, cobalt, dan nikel. Ya peru, cobalt, dan nikel. Ini benar-benar peru. Kemudian untuk diamanetik. Ya ini diamanetik. Ini di wilayah yang warnanya hijau. Di layar saya ini agak warnanya pudar. Jadi antara biru dan hijau ini hampir sama. Jadi ini yang hijau. Ya ini wilayah ada kubrum. Kemudian ada agi, au, perak, dan emas. Ini masih golongan logam di sini. Namun dia termasuk diamanetik. Di wilayah ini semua. Ini merupakan kategorinya diamanetik. Termasuk hidrogen. Dan untuk para manetik yang warnanya putih ini semua. Nah di sini Anda bisa perhatikan. Nah ini semua yang kelompok putih ini. Yang merupakan para manetik. Terakhir yang anti-veromanetik. Termasuk CR. Itu klasifikasi dari unsur yang bahan-bahan manetiknya. Untuk dikategorikan sebagai veromanetik, paramanetik, diamanetik, dan anti-veromanetik. Berikut ini contoh penggunaan magnet. Ya ada pita magnetik. Ya ini sangat umum. Kita pakai. Hanya saja pita magnetik untuk di zaman modern ini sepertinya sudah tertinggal ya. Tidak dipakai. Tidak dipakai. Dulu di tahun 80-an begitu. Masih umum kita menggunakan pita kaset. Pita manetik ini. Nah kalau zaman itu kita ini untuk merekam video, suara dan juga data. Ya komputer di tahun itu Anda tahu ya ini berupa gulungan. Gulungan kaset ini. Ya sama seperti kurannya kira-kira sekitar 50 cm ini. Kiringan ini kemudian ada kotaknya ya. Ada casingnya ini. Ini merupakan perubahan pita. Di tahun berapa ya saya terakhir melihat orang masih bawah ini untuk memutar di gedung bioskop. Jadi pita manetik ini adalah terbaik dari pita manetik. Tahun 1998 ya. Saya pernah ada di telkom. Zaman itu kalau kita telepon interokal. Interokal itu telepon antar wilayah. Misalkan malang. Malang itu kan 0341. Kemudian Surabaya. Telepon ke Surabaya. Nah ini kan interokal namanya. Antar lokal. Itu 031. Kalau Jakarta 021. Misalkan seperti ini. Nah catatan tagihan tersebut. Telepon ke sana. Nah jam berapa. Berapa lama durasinya. Nah ini direkam melalui pita manetik. Pita manetik ini nanti di akhir bulan. Nah nanti dibuatkan invoice-nya ya. Takian. Takian ke pelanggan. Bahwa pada tanggal sekian. Jam sekian. Itu terjadi telepon ke mana? Surabaya. Tentu saja tarifnya. Berbeda dengan kita telepon ke Jakarta. Semakin jauh. Semakin mahal. Artinya semakin mahal itu dalam waktu. Satu detik. Satu menit ya. Satu pulsa itu satu menit. Itu harganya berbeda. Nah itu zaman. Sudah itu. Sudah itu sulitnya ya. Bahwa sih. Zaman telekomunikasi masih menggunakan teknologi-teknologi demikian. Saat ini saya kira ini sudah nggak make sense ya. Tidak masuk akal lagi. Sekarang sudah menggunakan fiber. Salat optik. Sehingga data itu jumlahnya bisa sangat besar. Jalur itu bisa sangat besar. Dan sangat cepat. Kemudian ada piringan magnetik. Ini hard disk. Tadi sudah sempat saya singgung. Gambarannya kayaknya di sebelah. Di sini. Di sini. Sontoh selanjutnya ya. Mungkin ya. Ini bahan media rekamanetik. Bahannya FeO3. Perooksida. Polarisasi saturasinya 440. Bentuknya partikel. Jarum. Ukuran partikelnya sekian. 0,5 x 0,1. Kemudian ada Fe. Ada BA6 Fe2O3. Ini masing-masing punya pola saturasi yang berbeda-beda. Di BA Fe ini bentuk partikelnya piringan. Ini media rekamanetik. Pita magnetik ini sebenarnya masih dipakai. Kalau Anda lihat di kartu ATM. Di belakang kartu tersebut. Ada warna hitam ini ya. Ini merupakan penyimpan. Media penyimpan. Namun peraturan Bank Indonesia. Semua chip atau kartu. Sekarang sudah harus menambahkan chip. Harus ada tambahan chip. Ya karena fraud ya. Karena banyaknya kejahatan elektronik. Nah pita magnetik ini bisa dibacak. Ya dicuri. Ketika Anda di sweep. Sweepnya itu. Sweep transaksi. Sweep pembacaan. Pembacaan informasi-informasi yang ada di dalam kartu tersebut. Ini proses pembuatan pita magnetik. Bahannya magnetik partikel. Partikel-partikel magnet. Dihalirkan kepada sebuah PET sutrat atau bantar bahan jenis plastik. Begitu ya. Begitu ya. Ini PET. Ini arah haliran. Kemudian dipanaskan. Kemudian dipipihkan. Dipres. Nah bahan-bahan magnetik ini. Nah nantinya. Itu nanti kita ketika akan proses menulis. Nah ini antara proses memagnetisasi. Jadi utara, selatan. Selatan, utara. Utara, utara. Seperti itu. Tujuannya untuk apa ya. Untuk menginformasikan. Kalau ini sebenarnya kode ya. Kalau dalam digital. Satu, nol. Kemudian nol, satu. Nah ini misalkan satu ke nol. Itu menyatakan satu. Nol ke satu. Itu menyatakan. Sebentar. Dia polarisasinya sama. Dia akan satu. Nah ini polarisasinya berbeda. Dia akan nol. Nah begitu seterusnya. Jadi proses pembacaannya. Ya hanya. Proses perpindahan ini. Ini dia akan terbaca. Nol, satu. Nol, satu. Yang di sini. Ini adalah utara, selatan. Selatan. Utara. Magnetisasinya gitu ya. Nah ini proses memberi magnet. Menggunakan induksi. Menggunakan induksi. Menggunakan input sinyal. Jadi diberi listrik. Diberi arus seperti ini kan ya. Nah. Maka akan menjadi magnet utara. Tapi kalau arahnya terbalik. Menjadi magnet selatan. Ya di sini proses pembacaan. Ini namanya GML Head. Nah gimana. Utara dan selatan. Nah ini dia akan menghasilkan listrik. Menghasilkan kelistrikan. Jadi magnet utara ke selatan. Selatan ke utara dan seterusnya. Ini tadi yang di ilustrasikan. Maka data di sini tinggal akan mendapatkan. Ya satu, nol, nol, satu, dan seterusnya. Seperti itu. Ini merupakan konstruksi hard disk. Nah ini tadi yang saya bilang. Ini magnet yang cukup mahal juga ya. Karena cukup kuat ini. Dan presisi. Tahan terhadap suhu tinggi. Nah ini Headnya. Kepalanya, jarum. Ini ada Head. Kemudian piringan ini berputar. Ini Head ini bergerak dari sektor nol ke sektor yang lebih besar dan seterusnya. Kemudian dia akan berpindah. Berpindah. Ya. Berputar. Kemudian ini berpindah kan. Berpindah dari satu sisi. Sisi berikutnya dan seterusnya. Yang ini mengkonstruksi dari sebuah hard disk. Ya sekarang sudah jarang. Ya meskipun masih ada. Piringan ini sudah digantikan menggunakan elektronik. Ya elektronik. Yang kecepatannya jauh lebih tinggi. Contohnya di SDRAM. Itu merupakan teknologi untuk media penyimpanan. Dan lebih ringan. Saya kira materi kita tentang magnet hari ini cukup sampai sekian. Jika ada pertanyaan silahkan bisa disampaikan sekarang. Atau nanti setelah di YouTube begitu ya di upload. Anda bisa tulis di komentar. Baik. Saya buka pertanyaan. Barangkali ada yang mau ditanyakan. Saya mau bertanya Pak. Oh iya silahkan. Silahkan. Ini dari siapa ya? Dari siapa saudara siapa ini? Ramadhani Pak. Oh iya saudara. Ramadhani. Ramadhani. Ya Ramadhani. Silahkan. Pak untuk tadi kan ada polarisasi saturasi ya Pak. Ya. Itu itu maksudnya nilai yang menunjukkan apa gitu Pak. Menunjukkan. Polarisasi saturasi itu menunjukkan. Angka yang menunjukkan untuk apa gitu Pak. Jadi di ukuran magnet itu ada yang namanya permeabilitas. Kemudian ada susceptibilitas. Ini nanti dikaitkan dengan masing-masing karakteristiknya. Misalkan diamantik. Begitu ya. Substabilitasnya kecil. Negatif. Nah kita lihat. Seperti ini. Kemudian paramanetik. Nah ini sifatnya acak. Aranya kemana-mana. Substabilitasnya. Substabilitasnya. Ukuran derajat magnetisasi suatu bahan terhadap medan magnet yang paling lebih. Ya. Polaritas. Polaritas itu kaitannya dengan. Ini ya. Polarisasi dan saturasi. Ya. Ya. Magnet itu punya medan. Ya. Punya medan. Punya subsetibilitas dan permeabilitas. Masing-masing bahan berbeda-beda. Dengan dimensi ya tentu saja kalau suatu bahan berbeda ini memiliki gaya tarik terhadap Bahan lain. Bahan yang sama. Makanya ini dugur yang sama. Nah. Ini bendanya kira-kira sama ya. Nah ini akan memberi respon yang berbeda. Nah ini memiliki kalau ferrooksida 440 mikrotesla. Kemudian krum oksida 600. Nah masing-masing memiliki polarisasi yang berbeda-beda setiap bahan. Nah tentu saja ini dikaitkan dengan ukuran partikelnya ya. Nah partikel itu kan nanti dibawa kesini. Nah ini. Bahan-bahan ini ditempelkan pada substrat. Substrat. Substratnya ini pad plastik begitu ya. Merupakan polimer. Ditempelkan. Nah masing-masing memiliki kerapatan ya. Kerapatan antara mahanet 1 dengan yang lain. Ini berbeda-beda. Ya kalau bahannya FP03. Ya ini bisa seukuran sekian. 0,5 x 0,1. Kalau ingin lebih kecil lagi ya ini menggunakan 0,4 x 0,5. Nah ini berkaitan dengan kepadatan. Ya ada beberapa industri yang menjual. Contohnya kalau dulu zamannya disket begitu ya. Yang 3,5 inch. Ada juga yang 5 inch. Ini sekarang ini kapasitasnya. Dulu yang awal-awal seukuran buku ya. 5 inch itu ya. Zaman tahun. Saya komputer pertama tahun 90. Ini kapasitasnya 1,44 kb. Bayangkan ada. Mungkin ini gambar aja nggak cukup ini. Nah kemudian di 95-an ya. Di tahun 95-an sudah beredar disket yang kapasitasnya 3,5. 3,5 ini meskipun kecil tapi lebih rapat. Nah ini substraknya lebih padat. Sehingga kita bisa menyimpan lebih banyak. Lebih banyak. Saya lupa dimasukannya sudah. Sudah sangat lama sekali. Ini zaman dulu pakai disket. Belum. Belum. Orang punya hard disk itu. Waduh. Zaman ini langka. Karena sangat mahal. Jadi sistem operasi kita simpan dalam bentuk disket. Kita simpan di sana. Nah. Nah. Karena piringan ya. Piringan itu. Piringan ini kan cukup masih teknologinya masih cukup mahal. Ini zamannya bentuknya piringan. Bahan ini masih langka. Kemudian ya namanya industri. Industri diproduksi semakin banyak. Kebutuhan meningkat. Nah. Maka akan terbreakdown. Munculnya persaingan juga. Persaingan di industri. Orang juga akan membuat. Nah. Akhirnya harga semakin murah. Kita sudah biasa membeli hard disk. disket ini hanya digunakan untuk mentransfer. Untuk memindahkan dari satu komputer ke komputer lain. Nah. Media penyimpan sudah diutamakan ke hard disk. Nah. Di perkembangan selanjutnya. Ternyata proses perpindahan file. Atau data. Ini kurang. Ya. Menggunakan disket ini kurang. Munculah yang namanya zip. Cuma belum tidak populer ya. Ukurannya hampir 3,5 seperti ini. Bentuknya piringan. Kapasitasnya cukup besar. Akhirnya saja ini butuh hardware khusus. Ya. Namanya zip. Coba anda googling itu. Bukan zip kompresi ya. Ini file software kompresi. Bukan. Coba anda zip draft. Zip draft. Nah ini. Nah ini. Waktu itu cukup mahal. Dan ini kalah populer. Ketika datangnya yang namanya sidirum. Sidirum. Ya. Sidirum. Yang membakar dalam bentuk sinar ya. Dibakar itu jadi burning. Malui burning itu. CD itu ya. Compact disk. Ini makin kalah. Ya. Ini makin kalah. Karena ini jauh lebih murah. Dan ada CDR. Ya. Yang bisa ditulis. Kemudian dihabus. Sebenarnya ya ada batasnya. Karena itu kan lapisan begitu. Nah. Ketika ditulis. Maka kan dipakar. Lobang. Lobang. Tidak lobang. Lobang. Terus ketika dihabus. Nah ini dibersihkan lagi. Dipakar bawahnya. Nah ditulis lagi. Bawahnya lagi. Begitu. Ya itu kira-kira perkembangan-perkembangan dunia teknologi. Yang berawal dari bahan. Ya ditemukan bahan ini. Kira-kira buat apa ya. Bisa mendukung apa. Bisa mensupport apa. Kira-kira begitu ya. Bisa. Menjawab pertanyaan saudara. Ramadhani ya tadi ya. Iya Pak. Oke. Mungkin ada yang lain. jadi. Baik. 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 Kita cukup akhiri sekian untuk sesi bahan magnet ini. Nanti kita akan coba melanjutkan.